Intro Moving on to another story Ayu Ting Ting kembali menjadi bulan bunalan para netizen Hal ini terjadi setelah Ayu mengomentari mobil yang kelak akan digunakan atas saat menikahi Aurel Sebagian justru berpikir jika Ayu diam-diam tengah mendekati youtuber tajir ini Hmm ini dia Kesabaran orang ada batasnya mungkin inilah yang dirasakan Ayu Ting Ting dalam menghadapi komentar miring netizen Gara-gara mengomentari postingan Atta Halilintar yang mengunggah foto mobil dengan caption Ada ide nama lain? Dan Ayu menuliskan komentar Mobil aku itu dek Netizen langsung membanjirinya komentar negatif Bahkan menuding Ayu akan merebut Atta dari Aurel Ayu yang selama ini mencoba bersabar menanggapi komentar netizen Akhirnya meluapkan isi hatinya yang selama ini dipendam Sebagai selebriti wajar saja jika kehidupan Ayu selalu menjadi sorotan terutama di media sosial Jika selama ini Ayu terlihat begitu sabar Bahkan terkesan enggan membalas komentar pedas para netizen Bahkan Ayu lebih memilih memaafkan netizen yang dianggap sudah keterlaluan dibanding melaporkan ke pihak berwajib Lantas kali ini apa yang mendorong Ayu membalas komentar pedas netizen Benarkah Ayu ingin memberi efek jerah kepada netizen yang dianggapnya sudah keterlaluan? Kata mah udah kayak adik gue Terus gimana gue yang banyak komentar netizen itu Bu Ayu? Udah biasa Gue Ayu sampe marah banget kayak gitu Bu Ayu keterlaluan Bu Ayu atau gimana Bu Ayu? Sampai marah segitunya sama netizen gimana Bu Ayu? Emang bikin geram banget netizen atau gimana Bu Ayu? Setiap hari juga bikin geram Cuma tadi lagi gak ada kerjaan aja pagi-pagi mau dudur Kala lagi naik lagi kolesterol Mas Mahat ngeliat baca kita laden ini naik Tapi kan laden ini kalau saya kan sekalian bercanda Maksudnya gak yang serius gitu Jarang-jarang banget saya kayak gitu kan baru kali ini Gue seru-seruan nanti Sementara Ayu menepis segala tudingan netizen Aurel Hermansyah yang juga tak lepas disorot netizen Lagi-lagi dicibir Hanya karena dianggap bikin heboh Tidak tahu untuk apa uang kembalian sebesar 20 ribu rupiah Tak tahu untuk apa kegunaan uang kembalian senilai 20 ribu rupiah Aurel menolak menerima uang kembalian yang diberikan oleh salah satu pegawainya Netizen pun langsung menghujani komentar instastory Atta Dan akhirnya menjadi viral Jika Atta merespon dengan kalimat Pagi-pagi udah dumel aja Beragam komentar nyinyir pun muncul Gak lumayan 20 ribu bisa buat beli nasi pake sotomi plus es teh manis Sementara netizen lain yang menilai Aurel bermurah hati Memberikan uang kembalian 20 ribu ke pegawainya Dengan menulis komentar Kakak Aurel itu punya hati yang baik sekali Luar biasa deh hatinya